Intro Halo Sob, disini dengan Muldi Kalau misalnya Sobat ngeliat video ini, artinya Xiaomi Redmi 3S telah datang resmi ke Indonesia Mungkin beberapa dari Sobat ada yang nanya Loh, bukannya Xiaomi Redmi 3S itu udah datang dari tahun lalu? Bahkan di toko-toko online juga sudah ada yang jual Ya, memang Xiaomi Redmi 3S ini tuh sudah ada di toko-toko online Cuman yang saat ini ada itu adalah versi yang tidak resmi Nah, sekarang yang datang ke Indonesia adalah versi resminya yang buatan Indonesia Loh, kok baru datang sih? Jadi gini Sob, kadang saya suka ngerasa Kasian sih sama diri sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri Jadi gini Sob, Redmi 3S ini terlambat datang karena harus berkutat Sama aturan pemerintah yang namanya TKDN TKDN adalah tingkat kandungan dalam negeri Untuk brand yang ngasih spesifikasi bagus dengan harga yang terjangkau Tentu nggak akan mudah untuk memenuhi aturan TKDN ini Karena ya mereka bisa murah karena biasanya produksinya terpusat di China Tapi akhirnya Xiaomi Indonesia berhasil untuk memenuhi aturan TKDN Dan sekarang di belakang HP-nya Redmi 3S ada stiker made in Indonesia Keren kan? Nah, sekarang kita ke HP-nya Saya sendiri tuh pernah nyobain si Redmi 3S ini tuh sekitar setengah tahun yang lalu Saya pernah bikin videonya juga deh Cuman ya bukan video review Dan waktu itu belum pake MIUI 8 Sobat bakal butuh reviewnya nggak sih? Kalo butuh, tolong polling ditandai di pojok kanan atas ya Untuk HP-nya sendiri, kesan pertama adalah cukup compact di tangan Mungkin karena zaman sekarang HP itu pada 5,5 inch ke atas kali ya Jadi pas pegang Redmi 3S yang bentang layarnya cuma 5 inch Jadi berasa kecil Dan memang untuk penggunaan satu tangan terasa nyaman banget Saya bahkan sempet lupa kalo pake smartphone itu bisa digunain pake satu tangan Untuk spesifikasinya sendiri terbilang lumayan Pake prosesor Snapdragon 430, RAM seluas 3GB, dan memori internal 32GB Alhamdulillah bahwa yang ini Soalnya ada varian yang versi 2GB-nya Hari gini pake RAM 2GB itu mungkin akan berasa ngepas kali ya Apalagi ini pake MIUI Terus pake kamera 13MP, kamera depan 5MP Dan satu lagi menurut saya nilai jual utamanya adalah baterai dengan kapasitas 4100 mAh Baterai besar, smartphone kecil dengan layar 720p HD Sebenernya sih udah kebayang ya bakal tahan lama banget baterainya Cuman tentu masih harus saya tes dulu untuk nyari tau berapa lama smartphone ini akan bertahan Xiaomi Redmi 3S ini akan dibanderol dengan harga Rp 1,899 juta Tersedia di online saya masih belum tau sih Karena ya ketika video ini dibuat launching aja belum Tapi yang jelas akan tersedia di Eraphone sih Karena akun Twitter resmi Eraphone udah ngepost gambar seperti ini Dan kalo misalnya di Eraphone mungkin sobat bisa nyoba-nyoba dulu sebelum beli Jadi ya lebih enak kali ya Ngapain beli resmi kalo garansi distributor masih lebih murah? Well kalo garansi resmi tentu akan lebih enak after sales-nya Garansi terjamin 1 tahun Dan yang paling penting udah bisa 4G sejak keluar dari box-nya Kalo garansi distributor kan sobat masih harus ngoprek software-nya Kalo misalnya software dioprek menurut garansi distributornya Garansinya anggus Pokoknya macem-macem lah Gimana menurut sobat mengenai si Redmi 3S ini? Apakah kedatangannya sobat tunggu? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya sob Sekian dari Moldi Kita ketemu di video selanjutnya Dan selamat datang Xiaomi Indonesia Selamat datang lagi maksudnya Moldi out